oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini saya akan membahas cara setting untuk printer Epson L3250 wv series bagaimana cara men-setting wv untuk printer printer ini agar bisa mencetak menggunakan jaringan Wi-Fi ini langsung saja kita ke proses secundurnya pertama-tama siapkan dulu kertasnya ada kalau bisa lebih dari tiga lembar ya kemudian kita nyalakan printernya kita tunggu sebentar tunggu sampai ini standby ya teman-teman tombol powernya standby oke ini tombol power udah standby jadi kita kalau mau setting ke Wi-Fi menggunakan yang maksudnya menggunakan jaringan Wi-Fi untuk nge-print jadi yang kita setting itu untuk yang bawah ini ya teman-teman dia yang eh itu dia penyiapan Wi-Fi Direct atau AP access point gimana caranya bagaimana ini kita tekan aja tombol lambang ini banggi sama Wi-Fi bersamaan sampai nanti lampunya yang bawah ini warna hijau ya seperti ini tekan tahan bersamaan tunggu sebentar Oke lepas nanti tunggu sampai yang hijaunya nyala yang dibawah Hai nah kalau udah seperti ini eh kita nggak tahu passwordnya kan password untuk Wi-Fi laptop printer ini apa di kita cetak dulu untuk lembar eh istilahnya lembar petunjuknya akan caranya tekan dan tahan tombol ini sampai printernya respon ya teman-teman di tahan aja sampai printernya respon kalau printer dah ada respon pergerakan lepas nanti dia nyetak tiga lembar teman-teman sebenernya sih yang yang diperlukan cuma lembar pertama ini aja tapi yang kedua ketika nggak kita kita perlu kan tunggu sampai dia nyetak tiga lembar baru kita setting pakai handphone kita coba pake handphone aja oke dalam bar ketika tersiapkan satu kertas lagi untuk kasihpernya nanti oke kemudian kita beralih ke handphone saya disini menggunakan aplikasi Epson print ya Oke seperti ini kemudian kita pilih printer kita pilih konfigurasi atau kalau enggak kita kembali dulu kita sambungkan kemudian jaringannya oke yang ini ya yang direct 9 Epson ini kita tekan untuk passwordnya yang ini ya teman-teman password ini ini namanya sesuaikan aja dengan yang ini kita masukkan 14443493 kita sambung oke ini jaga koneksi kemudian kita beralih ke aplikasi tadi kita refresh ini Epson LTEK 250 udah muncul kita pilih aja tetap gunakan Epson print kita pilih ini aja pemusat nozzle ya oke printernya mencetak ya oke ini nozzlenya coba kita kasih kita tetap lagi untuk tes print dokumen kita tutup dulu kita kembali kita cari dokumen coba kita ini aja oke langsung aja cetak oke sip seperti ini teman-teman cara setting printer Epson L3250 untuk pencetakan menggunakan Wi-Fi semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih